Intro Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendukung pihak kepolisian untuk menciptakan suasana di Sumatera Utara tetap kondusif. Dukungan ini disampaikan oleh Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu pada Silaturahmi antara Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau dengan Forkopimda Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa setapanuli bagian selatan yang digelar di lapangan futsal Wirasatya Polres Tapanuli Selatan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau mengatakan maraknya berita-berita hoax yang berupa ujaran kebencian di media sosial tersebut merupakan dampak negatif dari kemajuan zaman. Selain itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKBPM Muhammad Iqbal mengatakan kehadiran Kapolda semakin meningkatkan spirit bagi seluruh personil Polres Tapanuli Selatan. Selain siap menjalankan program Polda Sumatera Utara, kepolisian resort Tapanuli Selatan juga tetap siaga dalam mengayomi masyarakat di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan yang juga meliputi wilayah Kabupaten Paluta dan Palas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.